Oke mencoba untuk memberikan analisa hari ini pagi hari ini di XAUSD kalau kita lihat sekarang ini ada pergerakan yang cukup panjang di dua candle terakhir kalau kita baca secara logika di atas ada penolakan, ada penolakan banyak di sana kemudian sudah mulai muncul candle warna merah meskipun ada penolakan tetapi merah tetap dominan di sana kemudian saya akan coba untuk transaksi pada menit-menit awal dengan memanfaatkan potensi dan arus yang sedang berjalan yaitu seller saya akan mencoba di 5 menit pertama di pasangan XAUSD nanti bagaimana kelanjutannya apakah nanti akan lanjut turun atau sebaliknya nanti kita akan melakukan satu penanganan tersendiri baik kita coba untuk lihat pergerakan selanjutnya oke saya akan coba dengan angka lot 0,75 kemudian saya menunggu peluang koreksi meskipun ini trendnya turun saya memanfaatkan untuk koreksi buyer meskipun tidak banyak ya saya coba untuk memanfaatkan kemudian naik sebentar saya ambil posisi sell ini untuk nanti probabilitas dari candle yang sedang running kemudian dikuatkan nah ini saya close dulu yang buynya karena saya fokus di sell dengan alasan 2 candle yang sudah terbentuk candle warna merah meskipun ada penolakan buyer namun saya fokus ke sell dulu perhatikan sampai di 1 menit masih belum ada perubahan yang kita amati adalah pergerakan atau intensitas dari pergerakan itu sendiri kalau kita baca, kalau kita lihat intensitas ke bawah ternyata memang agak berat jadi kalau kita lihat detaknya demi detak tekanan ke bawah cukup berat sekali sehingga nanti kita bisa lakukan antisipasi perhatikan di 1 menit masih belum membuahkan hasil kemudian saya coba untuk melakukan penambahan yakni dengan menambah sell lagi dengan lot yang lebih kecil mengingat ketahanan juga tidak terlalu besar maka tidak menggunakan lot yang besar pula sehingga tentu untuk menjaga ketahanan yang selalu prima untuk nanti suatu waktu ada pembalikan yang besar 2 menit sudah berjalan tidak ada perubahan yang cukup signifikan di sana pergerakan seller yang cukup berat ini harus memutar strategi meskipun sudah terlanjur ambil posisi sell namun demikian tetap kita antisipasi kita lakukan simulasi nanti kalau misalkan betul-betul berat turunnya nanti kita akan lakukan satu tindakan recovery apakah di cut loose atau ditambah atau dilakukan switching nanti kita lihat bersama posisi masih minus kemudian kalau kita perhatikan kalau teman-teman ingin memperhatikan detak demi detak maka disinilah kita belajar banyak memperhatikan intensitas dari pergerakan satu candle ini kita menggunakan time frame yang sedang kita menggunakan time frame H1 untuk area entry dan trigger yang kita gunakan tetap kita gunakan H1 kita bermain jangka pendek secepat mungkin kita keluar dari zona merah kemudian secepat mungkin pula kita nanti exit dengan profit yang tentu nanti kita perhitungkan oke masih belum ada perubahan yang berarti kalau kita perhatikan secara umum ini kondisinya masih di tengah-tengah ya belum ada pergerakan yang besar di atas maupun di bawah sehingga masih menunggu sambil kita nanti melihat mana yang lebih dominan kalau kita lihat dengan time frame yang lebih besar tentu probabilitas masih mengarah ke atas hal ini dilihat dari candle yang kemarin berwarna hijau dengan penolakan yang masih didominasi oleh buyer disana oke kembali kita lihat di time frame H1 kalau kita lihat ini pergerakannya cukup berat untuk turun ke bawah ya kita sudah ambil posisi 2 disana nah kita lihat sudah mulai turun tetapi masih belum bisa membuahkan hasil yang maksimal karena memang pergerakannya berat sudah 5 menit dari dari start awal kita entry 5 menit pertama kita tidak bisa menghasilkan tidak bisa mendapatkan profit maka yang kita lakukan tentu melihat perkembangan berikutnya karena ini juga belum selesai yang kita lakukan tentu tidak harus buru-buru cut loss atau kita menunggu profit panjang pun kita tidak bisa berharap banyak yang terpenting nanti ada profit yang masuk kita close nah kalau kita perhatikan pergerakan atau guncangan ke atas yang kuat sekali bergerak ke bawah kemudian cepat ke atas ini kita patut waspadai peluang untuk dorongan ke atas kuat sekali karena guncangan yang besar yang sangat cepat ini biasanya mengindikasikan tekanan yang luar biasa oke masih posisi minus masih belum profit kemudian kita perhatikan pergerakannya ini berat sekali ke bawah bagaimana kita bisa melihat ini berat dilihat dari volume yang terbentuk masih jauh di bawahnya ekor yang sebelumnya sudah pernah terbentuk di sana kalau kita perhatikan masih separuh dari ekor pun tidak mampu untuk kembali ke bawah ya sambil kita sudah simulasikan jadi kondisi-kondisi seperti ini satu jangan panik yang kedua tetap kita perhatikan ketahanan kita dengan tetap melakukan simulasi nanti kemungkinan-kemungkinan kalau nanti terjadi pembalikan nah ini kalau kita lihat cepat sekali habisnya volume yang cepat habis kemudian di menit yang sudah melewati menit-menit pertama ini sudah 13 menit dari pembukaan dari pembukaan harga di time frame H1 ya tekanan ke atas kuat sekali ditunjukkan dengan volume yang makin mengecil oke ini masih posisinya tekanan ke atas kuat sekali ya kalau nanti betul-betul sudah kuat kemudian kita lihat waktunya di atas 20 menit ternyata berat ke bawah atau tekanan ke atas yang betul-betul sudah kuat maka tentu harus kita lakukan antisipasi harus kita lakukan pencegahan untuk untuk mengurangi kerugian yang berkepanjangan untuk mengurangi kerugian yang banyak maka nanti harus kita lakukan satu tindakan ya kita lihat nanti apakah ini akan betul-betul kembali ke atas atau minimal bisa ke bawah yang sesuai dengan ekor yang terbentuk sebelumnya nah kalau sudah kencang sudah kuat begini tetap kita hati-hati kita waspada perhatikan waktu yang berjalan ya bagi saya sekitar 20 menit ke atas ya mungkin 20 menit sampai 30 menit kalau memang sudah betul-betul berat untuk turun kemudian naiknya sudah mulai tebal maka tidak ada cara lain tidak ada pilihan lain kecuali kita lakukan recovery nanti ya kalau kita perhatikan detak demi detaknya ini berat sekali untuk turun ya bisa saja karena di candle sebelumnya ini ada penolakan yang kuat juga ada penolakan yang kuat yang bisa menjadikan satu tekanan ke atas cukup berat juga artinya tekanan yang besar untuk buyer yang sebelumnya juga muncul di sana nah kalau kita lihat secara trend kecil atau tangganya masih menuju ke atas di bawah banyak sekali penolakan di sana namun demikian tetap kita waspada tetap kita menjaga ketahanan supaya lebih fit dan aman ini minusnya 140 berbanding dengan modal 1800 sehingga masih sekitar 5-7% mungkin ya oke masih berat juga ini untuk kembali ke bawah sangat berat kemudian ke atasnya pun masih belum cukup kuat masih berkisar di antara titik pembukaan maka kita masih menunggu seperti apa nanti kelanjutannya apakah dia kuat ke atas atau ke bawah kita akan tunggu dulu di 20 menit dari titik pembukaan biar nanti ada ada apa pergerakan yang stabil nanti baru kita ambil tindakan nah ini kalau kita lihat pergerakannya sudah mulai tebal sudah mulai kuat ternyata betul-betul harus kita melakukan recovery lebih dini dengan entry by lot lebih besar kemudian karena sudah mulai berat ke bawah dan tekanan ke atas kuat maka harus dikurangi yang pasar turunnya atau selnya kita ambil dulu untuk mengurangi beban yang ada kemudian kita fokus ke buyer sekarang posisi tinggal buyer kemudian masih minus 60 sekian kita coba masuk lagi ketika turun kita masuk lagi dengan lot yang lebih kecil untuk menjaga ketahanan ternyata ketika entry marketnya naik sehingga harganya berdekatan dengan entry yang pertama cukup berdekatan sebenarnya seperti ini tidak direkomendasikan karena terlalu dekat sangat tidak direkomendasikan kalau terlalu dekat tapi karena ini sudah terlanjur ya kita tunggu sampai ada titik kejelasan minimal kita bisa recovery dari kerugian yang sudah kita close di awal tadi ya setidaknya kalau sudah market tidak bisa bersahabat minimal bisa menutup kerugian atau sekurang-kurangnya mengurangi atau meminimalkan kerugian itu jadi tidak ada yang pasti di dalam trading yang ada hanyalah probabilitas probabilitas dimana kita mampu untuk mengambil peluang dengan probabilitas yang tinggi untuk meningkatkan profit kita kemudian menekan kerugian sekecil mungkin oke sudah 19 menit dari ganti candle masih peluangnya buyer akan mendominasi kalau kelihatan dari kita lihat dari volume yang terbentuk ya buyer cukup dominan disana kita bisa lihat di sebelah kiri ada penolakan yang cukup panjang kemudian sebelah kiri lagi warna hijau dengan ekor yang panjang pula maka bisa saja bisa jadi ini adalah support yang terdekat dimana di area itu penolakan banyak maka dengan mengurangi atau melakukan penutupan yang rugi kita fokus ke buyer namun demikian nanti fokus kita bukan sampai tinggi ya kemungkinan mungkin hanya sampai di ekor ujung ekor yang atas atau setidaknya mendekati disana kita tidak terlalu muluk-muluk di atas kita hanya paling tidak di ujung ekor yang atas sudah mungkin lebih dari cukup untuk mengurangi kerugian kita kita lihat pergerakannya detak demi detak intensitasnya kalau saya analogikan turun 1 naiknya 2 turun 3 naiknya 5 maksudnya kalau kita lihat dari volume yang terbentuk ini akan lebih tebal ke atas sehingga penolakan atau buyer makin kuat disana seller sudah mulai kalah seller sudah mulai lemah ini sudah cukup kuat juga pergerakan naiknya dilihat dari volume yang makin tebal kemudian penolakan ke bawah di atas itu juga kecil kita lihat nanti kita close ketika sudah mulai minimal menutup kerugian kita sekali lagi ketika market berbalik kita melakukan recovery bukan semata-mata untuk balas dendam atau untuk profit yang berlebih tetapi minimal kita lakukan untuk mengurangi kerugian oke perhatikan ini sudah mulai tebal ke atas ini sudah mulai profit tapi kita lihat dulu sampai betul-betul ada area stabil nah ternyata di ujung sana berat sekali sampai diguncang ke bawah tadi maka nanti sebentar lagi kita akan coba untuk close lebih awal daripada nanti kembali ke bawah dan kita jadi rugi dua kali kita persiapan untuk close profit di sana kalau melihat pergerakan ke atas yang seperti terguncang di sana naik kemudian turunnya juga cepat sekali ini sangat membahayakan sangat riskan dengan pembalikan lagi ke bawah lagi ini sudah mendekati area rejeksi yang sebelah kiri ada banyak rejeksi di sana ada tiga rejeksi tadi seperti yang saya sampaikan ya paling tidak mendekati area rejeksi itu nanti kita close lebih duluan walaupun pada akhirnya nanti naik sampai tinggi tidak masalah tidak menjadi masalah yang terpenting kita sudah mampu untuk menutup atau sedikitnya mengurangi kerugian kita ini sudah 136 paling tidak sudah mampu untuk mengurangi tingkat kerugian kita ya kita perhatikan betul-betul cukup berat di sana untuk menembus resisten terdekat di area rejeksi itu cukup berat sekali sampai di situ terkunci seakan terkunci naiknya berat kemudian mulai turun lagi naiknya terkunci di area di situ kemudian kembali ke bawah kalau kita perhatikan sampai di mana naiknya di area di situ selalu kembali selalu kembali maka kita harus secepatnya keluar dari zona yang ada dari zona yang tidak nyaman ini karena ini betul-betul berat untuk mencapai titik tertinggi dari resisten yang terdekat itu dari ekor-ekornya yang tiga ekor yang ada itu saya melihat ini berat sekali di sana maka tidak perlu menunggu sampai sampai tercapai ujungnya kita langsung keluar nanti kita akan keluar ini perhatikan berat sekali mau naik berat sekali seakan sudah di situ titik stabilnya sehingga harus kita pandai-pandai melihat kondisi kemudian secepatnya kita menentukan exitnya atau secepatnya kita menyelesaikan daripada nanti kembali turun tambah rugi dua kali karena tadi sudah rugi maka yang ketiganya ini kita harapkan nanti bisa recover tetapi ketika kita tidak mampu membaca kondisi kita selalu kurang dan kita selalu berharap sampai di ujung misalkan di resistennya atau berharap lebih tinggi maka peluang yang harusnya kita bisa dapatkan profit kita bisa hilang nanti ini kita detik-detik melihat kondisi yang yang ada ini cukup berat untuk naiknya perhatikan garis harga yang terakhir berat sekali oke kita coba untuk keluar kita akan segera exit biar nanti lebih aman selalu kita perhatikan di detak-detaknya ini tidak mampu atau berat untuk menembus resisten terdekat atau ekor-ekornya itu perhatikan sampai di situ sudah cukup berat sekali mulai kembali ditolak ke bawah mulai kembali ditolak ke bawah maka harus bergerak cepat biarkan naik dulu biarkan lebih tebal nanti kita close dengan cepat nah ini kan masih penolakannya cukup panjang di atas sangat ya oke oke kita close sambil menunggu profitnya kita close ya 138 137 dan 61 lumayan hampir 200 oke demikian teman-teman mungkin bisa menambah wawasan teman-teman semuanya ini memenuhi permintaan dari teman-teman khususnya di grup Asia Trading untuk memberikan materi video tentang entry yang salah ya kebetulan hari ini tadi ada entry yang salah bukan salah tetapi tidak segera kita profit maka kita lakukan recovery terima kasih mudah-mudahan bisa bermanfaat